Nah kok bisa tiba-tiba jadi ke grafitinya tuh gimana Mas? Ini sesuatu yang menarik. Dulu, ya sejak kecil lah kalau misalkan gue seneng gambar gitu. Dari SD udah mulai, karena emang kosnya kere gitu ya. Kalau nggak ada bulu. Dicambur biang warna. Oh pakai cat yang itu. Biang warna, buat sablon gitu. Nah itulah gitu metode akal-akalan. Siapa yang nggak kenal T-Lock ya? RG gitu ya. Nah kita sebatas lulus itu tuh. Yo, welcome back bareng gue Bill Muhdor di Art Corridor. Hari ini gue lagi bersama salah satu seniman street artis dari Jogja yang gokil banget. Media Legal. Mas Isrol, apa kabar? Baik. Waduh, gimana nih Mas? Mas, sebelum dimulai, pasti banyak yang udah kenal sama lo. Cuman mungkin buat temen-temen yang belum kenal, bisa jelasin sedikit nggak sih? Media Legal ini siapa dan gimana ceritanya? Oke. Ya, makasih Billy. Iya lah, kekinian banget lah. Aduh. Nama gue Isrol, inisial yang biasa gue pake, Media Legal. Media Legal buat gue, apa ya, satu proyek gitu. Terus yang kemudian jadi ultimasi nama gitu. Tapi kegiatannya semuanya legal berarti Mas? Atau ada nggak ilegal? Ya, ilegal pada praktiknya. Berangkat dari Media Legal sekitar tahun 2003 lah gue membentuk nama itu. Berangkat dari sebuah label record. Oke. Band pang-pangan di Bekasi pada saat gue masih nyetrit gitu ya. Kebutuhan penting di tongkrongan gitu, buat mengakomodir kerja-kerja kolektif, kerja-kerja kreatif gitu ya. Entah itu gue bikin merchandise, terus gue nge-band gitu. Nah, ketika kita nge-band, terus ingin seperti kayak temen-temen yang lain gitu, punya label gitu, apa ya, kayak butuh nih kayak nama gitu, untuk membuat sebuah label record. Ya udah, Media Legal lah ya. Media Legal itu juga hasil obrolan di tongkrongan gitu. Apa, pentingnya ada satu record yang buat mengakomodir temen-temen yang lain yang pada nge-band gitu. Jadilah itu gitu. Sebagai label record yang nge-produksi rilisan fisik. Jadi tadinya dasarnya dari label record musik berarti ya? Iya, iya, iya. Terus kemudian, produksi kaset, band gue. Dulu band gue, City Chaos, yang, ya, nafas-nafas, apa ya, kritik gitu ya. Sosial isu, pesan, segala macam gitu. Nah, terus gue pakai itu menjadi satu, ya, apa ya, kolektif ya, nama kolektif itu. Selain bikin kaset, juga bikin merchandise-merchandise sebagai support system ekonomi kolektif gitu loh. Jadi, ya, kalau misalkan kita manggung minimal, kita ada kas lah. Ada kas buat, kayak misalkan jalan, atau ngerilis merchandise kayak gitu. Nah, kok bisa tiba-tiba jadi ke graffiti-nya tuh gimana, Mas? Ini something yang menarik. Dulu, ya, sejak kecil lah kalau misalkan gue seneng gambar gitu. Dari SD udah mulai, apa ya, njiplak gitu lah, njiplak dari gambar. Terus, lambat laun, SMP, jalanin kaos gitu. Bikin sketsa, terus gue sedorin ketongkrongannya, kita bikin kaosyo gitu. Terus sampai, apa ya, sekolah, SMK gitu. Waktu itu gue di otomotif gitu, ya, gue masih tetap menggambar gitu. Ini Jakarta semua nih? Masih, ya, ini gue konteksnya, waktu itu masih mobilitasnya di Bekasi, Jakarta lah gitu. Sebagai proses dimana gue belajar banyak soal rupa, jaring, komunitas, gitu-gitulah. Mencari jati diri. Oke. Sebenernya gue siapa sih gitu, gue siapa dan gue punya kemampuan apa gitu ya, ada di dalam gue nih gitu. Kayak gitu. Dan abis dari pencarian itu apa yang lo temuin, Mas? Ya, gue merasa kayak, uh, ternyata gue punya harga ya. Setelah gue cari-cari, gue punya harga dalam konteks bukan nominal. Hanya, hanya bukan nominal aja, tapi kemampuan. Kemampuan yang bisa gue eksplor. Salah satunya memang rupa ya. Rupa gitu, terus berjejaring gitu. Gak cukup dengan kayak gue punya skill, ternyata gitu. Tapi, bangun relasi. Bangun relasi, bangun input wawasan, gitu ya. Nah, itu yang buat gue penting gitu. Jadi, gue merasa apa yang gue punya gitu, entah itu rilisan fisik, terus karya grafis, sablon, emblem, sticker gitu, itu menjadi media, atau menjadi kendaraan gue untuk terhubung dengan kawan-kawan yang lain. Wih, menarik. Street art banget, kan? Itu salah satu, kalau bisa dibilang, street art tuh punya satu keklopan, apalagi dengan musik nih emang deket banget, kan? Bisa dibilang gitu gak sih, kalau dari mata lo sendiri gimana? Ya, deket ya, karena satu instrumen gitu ya. Ya, lo gambar, pasti dengerin musik gitu ya. Terus juga di musik, ada ilmu disiplin, desain. Selain dia sebagai musisi, punya skill, ada satu instrumen desain gitu, untuk merilis cover, segala macem. Merchandise, kayak gitu. Nah, abis itu, lo apakah memilih sesuatu kayak maksudnya, ini kan lo dimusik di satu sisi. Awalnya. Iya, awalnya. Terus, di satu sisi juga udah mulai masuk street art gitu? Iya, jadi waktu di Bekasi, tongkurangan gue tuh, belum ngibarin media legal sebagai inisial, Tapi, awalnya gue yang gambar, terus mural, terus bikin poster gitu. Wah, kok yang lain-lain tuh punya nama, punya inisial gitu. Oh, gitu ya. Gue gak tau ini grafit atau street art, tapi setiap kali ada gambar-gambar di jalan gitu, ada namanya gitu. Dan namanya juga, bukan nama asli gitu, inisial gitu, samaran gitu. Oke, kayaknya menarik juga sih sebenernya. Si media legal ini menjadi satu inisial gitu. Di karya, di jalan, untuk di jalan. Nah, itu berarti kan di satu sisi media legal di waktu itu ya, dikenal sebagai musisi, apa, media record. Iya, record label. Record label, di satu sisi lo sebagai street artnya kan. Ini jadi win-win solution gak? Beneficial gak? Maksudnya kan, kalau lo timpa-timpa jalanan waktu itu, kan berarti media legal si brand record ini jadi namanya kan juga mulai terdengung kan? Iya, ya sekitar apa ya, 2056 itu gue mungkin gak lagi begitu aktif untuk menjadi satu komponen personil di band gue. Jadi gue lebih banyak ke Jakarta Selatan saat itu, buat meng-input banyak hal lagi. Jadi mulai dari jaringan, kolektif, dan apa ya, memperdalam kayak gimana sih seni rupa yang gue gak dapet pada saat itu. Karena emang gue kan juga bukan berangkat dari akademisi seni, jadi gue sadar betul bahwa ya lo harus... Kerjanya dua kali dibat? Iya, lo harus jalan gitu loh, lo harus menjumpai atau menemui ya kolektif, ya teman-teman akademisi gitu. Untuk supaya apa? Ya untuk supaya lo juga tahu, paham gitu loh. Bahwa seni rupa tuh bukan cuma sekedar lukisan gitu loh, tapi banyak ilmu-ilmu lain gitu. Sama satu hal yang gue pernah terkejut saat itu, ketika gue ketemu sama kawan-kawan Propagraphic Movement di UNJ gitu. Mereka punya program namanya Project Air Tahun, yang secara teknis dia membuat karya-karya poster, web page. Nah gue nongkrong di sana, terus ketemu dengan mereka yang lagi persiapan bombingan gitu, menjelang pergantian tahun baru bikin poster gitu. Bikin poster, nah gue ngeliat, itu kan teknik-teknik yang gue udah sering lakuin gitu loh, nyablon gitu. Nah tapi yang membedakan gue dapet disitu, di kertas ya gitu kan. Ini poster gitu, oh bisa ya gitu kan. Ini buat kempen gitu, ini buat karya di jalan. Nah ini gue lakuin ini, gue nyablon gitu. Tapi kan pada cat itu gue nyablon di kaos, di tekstil gitu, bukan di kertas. Oh kalau gitu oke juga nih. Nah rupanya dari situ dikasih tahu, ya ini seni grafis nih senang. Oh ini grafis ya gitu. Oke, nah itu gue dapetin ilmu baru yang sebelumnya gue nggak dapet gitu. Bahwa ini kategorinya cepat saring, grafis, kayak gitu. Nah itu berarti awal-awal lo tuh, pertamanya free hand apa? Lo sekarang lebih identik dengan stencil, Mas Esa. Nah, gimana tuh? Ini menarik nih. Mural tadinya. Iya, mural kan awal. Iya, mural. Oh, mural masih pake kuas dan cat tembok. Emang ini ya, sekitaran tahun 2000-an itu, kagak ada, pilihannya nggak banyak gitu ya. Kalaupun pake cat semprot ya, seadanya gitu. Ada gitu. Harganya juga lumayan? Harganya lumayan gitu. Terus cat tembok pun juga pada saat itu, karena emang kuasnya kere gitu ya. Kalau nggak ada bulu. Dicamur biang warna. Oh, pake cat yang... Biang warna. Sebat sablon gitu. Nah, itulah gitu metode akal-akalan. Jadi, mural gitu segala macem. Nah, kalau beralih ke stencil kan, gue ngeliatnya, kalau mural kan dikerjakan butuh waktu panjang ya. Dan itu juga harus menempatkan karya yang butuh keamanan gitu loh. Butuh keamanan, butuh... Ya, karena emang kita mengerjakan jangka waktu panjang. Pasti nggak mungkin cepet jadinya kan? Betul, dibandingkan kayak stencil gitu ya. Atau white face yang tadi lo ceritain juga kan? Nah, stencil gitu. Itu malah yang memberi influence gue, pake ini, Serol. Ini kerjanya cepet gitu loh. Oke. Saat itu, skill design gue belum seberapa gitu ya. Terus, emang juga tujuannya juga untuk... Apa ya, kayak ngangkat isu yang... Gimana caranya orang liat teks atau visual itu langsung kena gitu. Ukurannya kecil, A4, A3 gitu. Gue kayak bombingan gitu. Stensilan gitu. Itu dari temen gue yang dia tuh ngajarin teknik-teknik itu supaya ini buat kita aksi di jalan. Bombingan. Modal kaleng satu, bau malam-malam ada sekitar dua, tiga. Dan lebih hebat kan di atur-aturnya di satu sisi. Cepet juga. Bombingan dah tuh, ngangkat isu macem-macem. Yang teks gitu, yang siluet gitu. Wah, hasil juga ya. Kayaknya rebel banget nih. Bisa ngerepet nih si gambar itu. Dengan cepet dan jumlah banyak. Dan pada saat itu juga, ya nggak serame sekarang ya. Jadi keciri gitu loh. Ini siapa nih gitu kan. Teknik stensilan kayak gini. Oke, dari situ mulainya ya berarti. Nah, terus ini perjalanan ke Jogja juga menarik nih. Sekarang berarti Mas Isra udah domisili Jogja ya? Sekarang gue domisilinya Jogja. Sekitar tahun 2012, gue menyatakan benar-benar pindah. Namun, sebelum itu, gue pernah sekitar 2009, gue sama temen gue pernah kesini. 2006 juga, 2006 gue pernah ke Jogja untuk pendampingan gempa. Waktu itu. Oke, Pak. Jadi klentir. Terus balik lagi, 2009, ya main aja. Terus 2010 itu gue pameran tunggal. Ditawarin sama Eko Nugroho saat dia punya space, kolaborasi dia sama si Wedar gitu. So, waktu jaman Facebook tuh, sekitar 2010. Ya, masih old school banget ini nih. Mau pameran nggak di daging tumbuh gitu. Wah, beneran Mas? Iya gitu. Karena gue tawarin itu, gue ambil. Ambil lah. Gue ambil pameran tunggal, realisasi 2010. Lumayan tuh. Karya banyak yang dikejual. Oke. Oh, itu pertama kali yang kejual itu kemana sih? Maksudnya yang secara signifikan itu? Yang secara signifikan secara ekshibition. Iya. Oh, sebelumnya tapi... Udah. Tapi lebih personal, Kak. Lebih personal kayak ikutan pameran bersama. Terus, ada orang yang suka. Tapi di 2010 tuh kan kayak panggung pribadi gue gitu. Karena tuh tunggal. Solo lagi. Laku, beberapa laku lah. Beberapa laku. Terus gue, ya lumayan lah. Di Jogja tuh, lumayan lama gitu di sana. Jalan ke teman-teman. Terus diajak gitu. Terus kayak, gue ngerasain swaksananya enak banget. Woles banget ya gitu kan. Pindah sini ya esrol gitu kan. Wah tuh, kalau misalnya gue pindah sini, kegiatan gue di Jakarta gimana gitu. Terus akhirnya, jalau lah gue gitu kan. Balik ya. Menarik juga ya. Tapi gimana caranya gue pindah ke sana, ke Jogja gitu. Udah mulai kepinginan nih, udah jatuh hati nih. Iya gitu. Apa sih Mas Isrol, sebelum kita lanjutin cerita? Masalah Jogja nih. Apa yang bikin lo jatuh hati dengan Jogja waktu itu? Gue lebih fokus, gue ingin lebih fokus berkarya. Berkarya, terutama. Tapi kan kalau mau ngomongin market, Jakarta sama Jogja, lo apalagi waktu itu di Jakarta Selatan kan? Iya, dulu, jadi, tahapannya gini, setelah 2000, 2005an, sampai menuju 2006, itu gue lontang-lantung lah gitu ya. Ke komunitas, ke teman-teman buat meng-input banyak hal, informasi yang gue belum dapet sebelumnya gitu. 2007 ada namanya kojek klaselusi 300cc yang gambar di MT Hariono pada saat itu. Diorganis oleh Grace Sambo, di mana dia mengumpulkan banyak kelompok atau graffiti artis saat itu ya, untuk bikin gambar di flyover MT Hariono. sebelum sekarang jadi rame billboard nempel di panjang-panjang jalan raya gitu. Terus 2008, gue 2009 lah, 2008, masih nongkrong-nongkrong, 2009-10, gue kerja di ruang rupa. Oke. nah disitu gue banyak banget ilmu yang gue dapet gitu. Perkara apa ya, jejaring gitu, terus ya kajian-kajian seni rupa ternyata luas banget gitu. Sama berorganisasi gitu. Organisasinya taunya banyak banget. Banyak banget juga. Terus ngomongin soal seni gitu yang reme-teme ternyata juga berat banget gitu loh. Nggak seringan apa yang gue kira gitu loh. Disitu gue banyak belajar, banyak belajar dan gue banyak relasi, banyak kenalan gitu loh. Berapa tahun itu? 2009-10, 11. Yang kemudian gue sama ada kawan Andirara-ara yang kita kita bareng-bareng mengerjain Indonesian Streetal Database saat itu. Oke, jadi mendatabase semua street art di Indonesia. Ada berapa mas Isra terakhir lu? Kalau waktu itu kan proyek sama Isat itu kita bagi dua buat mengumpulkan data ya. wilayah Jawa Tengah, Jawa Tengah Andi ke Sumatera, Sulawesi gitu. Ini menarik nih nih, something yang bisa kita gulik juga nih. Maksudnya ini gue penasaran juga seberapa banyak sih street art di Indonesia yang lo tau. Lagian susah juga dong mau ngedatabase ini bukan kerjaan simple. Iya, kalau misalkan banyak ada jatuhnya kayak gue sebut ya, karena banyak banget setiap, kalau misalkan mau kita pilih satu kota gitu, urai lagi itu banyak banget. Ada kan yang juga aktif, ada yang juga semi. betul, betul, kayak gitu. Jadi, emang, kalau misalkan ngomongin Indonesia bisa lebih dari ribuan, kayak gitu. Tapi, menurut gue penting, penting kehadiran itu menjadi satu, apa ya, kayak, akhirnya bisa menginspirasi kantong-kantong seni yang lain, gitu, yang berbasis street art, graffiti, muncul banyak juga, apa ya, portal-portal online yang emang fokusnya pada seni jalanan, street art. Gila, gila. Apa, apa sih, perbedaan street art zaman dulu sama yang sekarang-sekarang, kalau dari mata lo? Tools. Tools? Tools. Camps kayaknya sama aja kan? Enggak. Gini, mungkin di era, enggak apa-apa sebut merek. Ini enggak apa-apa sebut merek. Di era sampai 2000, apa ya, saat itu, siapa yang enggak kenal T-Lock ya? Iya. RG, gitu ya. Nah, kita sebatas tools itu tuh. Oke, masih pakenya toolsnya yang... Informasi internet itu ada 2005 5 apa ya, kali ya. Belum ada proper pilot yang apa, maksudnya yang benar-benar artis. Belum, belum ada. Internet itu sangat minim. Dulu Mozilla atau internet explorer. Masih yang ada dikenyai, bunyinya gimana? Belum ada Google. Gimana caranya kita mendapatkan informasi dari luar? Istilah dari... Amerika lah, dari mana? iya majalah, segala macam. Gimana sih kok mereka bisa bikin komposisi teknik lain gitu ya? Itu gimana gitu? Ya, banting tulang dah tuh. Gimana caranya caps bawaan, V-Lock itu dimodifikasi. Oh, masih sistemnya manual. Ih, parah. Dimodifikasi untuk daya spraynya itu smooth. Di sumpel lah. kalau misalkan mau pressure kenceng, ya dibolongin lah. Kayak gitu. Gak ada tuh lu punya gap satu gantung. Ada hal unik juga dimana itu udah muncul lah 2004 store di Jogja namanya Squad store yang pertama kali di Indonesia mendirikan store specific gravity. Oke. Star 2004-an. Tapi kawan-kawan Jakarta pun tahu. Setiap kali ke Jogja, ini juga gue berdasarkan informasi temuan-temuan yang teman-teman yang gue tanya gitu kan. Oh iya gitu teman-teman Jakarta datang ke Jogja nyari cans, nyari caps gitu. Ada namanya caps Japan Skinny topinya itu. Itu namanya beli caps itu bisa digilir sama teman-temannya makronya gitu buat ganti. Waduh, bener-bener berarti tools-nya satu kurang jaman dulu. Iya, ini kurang satu, pak. Satu tools. Terus media campaign-nya itu kan kehadiran internet itu dulu nge-hit-nya itu pakai ini blogspot teman-teman. Oke, masih buat dook. Terus Friendster. Kemudian hadirlah tembok bomber. Tembok bomber ini? Portal online. Oke. Website yang di inisiasi oleh si Darbot dan Aram. Oke. Mereka bikin itu menjadi sebagai portal online ngobrol, forum. Bisa post, terus ditimpal ngobrol, segala macam. Nah, itu ternyata khusus buat street art nih. Graffiti. Tahun berapa itu? Kalau sekitar 2006-an kali ya. 56 ke atas 2010 ke bawah. Oke. Itu portal online penting ya, Bu. Salah skena. Ini salah satu yang impact banget buat skena graffiti waktu itu. Karena saat gue riset di 2011-2012 lewat kendaraan ISAT itu, orang-orang para graffiti writer di kotak-kotak kecil di Jawa Tengah, pasti dia nyebutnya tembok bomber. Oke. Terus nanti siapa artis-artisnya? Itu influence buat mereka. Oke. penyebarannya kayak gitu rupanya. Blokspot salah satunya tuh. Lo gak punya platform gak gaul lo. Belum jadi graffiti artis beneran lo. Itu. Nah, terus dari itu kan tadi dari tools media segala macam. Iya kan. Tapi kalau secara kekomunitasannya sendiri gimana? Ya, sosial medianya itu. Sebelum adanya ini ya, sebelum adanya jamming-jamming barang-barang. Yang yang sekarang populer ya, ya memakai itu, memakai internet itu. Susahan dulu apa sekarang? Dulu lah. Dulu lah. Susah. Sampai lo bisa bayangin gitu. Kayak pesubawaan pilok yang merah gitu. Itu di-custom untuk menciptakan, dipaksa untuk menciptakan sesuai dengan keinginan letter-nya gitu. Kalau secara hukum, maksudnya kayak dikejar-kejar silop apa-apa. Gimana? Sama. Sama sih kalau itu. Karena itu kan emang udah jadi konsekuensi ya. Kalau yang ruang publik bukan semena-mena milik siapa-milik siapa. Jadi emang milik umum. Nah, apa yang kita lakuin juga itu walaupun undang-undang karet menurut gue ya. Karena emang tidak bisa menerjemahkan mana batasan-batasan itu gitu. sama aja sebenarnya zaman dulu, zaman gue dan kawan-kawan dulu gitu. Sekarang sama-sama aja. Ketika lo jalan, lo akan berhadapan itu. Aturan-aturan, birokrasi-birokrasi gitu. Nah, yang menjadi penting adalah memang pertanggung jawaban secara personal. Itu ada, hadir. Iya. Tinggal lo bagaimana mengkomunikasikan diri lo siapa dan lo ingin melakukan apa di situ. Harus ada tata kerama dan adabnya juga ya? Iya. Jadi, mau lo gambarnya kayak apa ketika lo bisa mendialkan lo sebagai lakseni dengan orang yang ingin tahu mungkin sangat awam betul. Bahkan sampai orang gak suka dengan apa yang lo kerjakan gitu. Gue rasa itu cukup bisa meredak gitu loh. Oke. Kayak maksudnya dia kemaluman lah. Iya, 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 iya. Mas, kalau pengalaman pahit di dunia street art ini apa buat lo? Ada gak? Pengalaman pahit? Ya gak pahit. Pengalaman pahit ya? Dan manisnya nantarnya pastinya gue bakal tanya. Cuman yang pahitnya dulu kira-kira apa yang waduh, kayak gitu. Gak sih, gue gak merasa juga pahit banget gitu karena seru aja terus ya? Ya buktinya gue masih menjalankan itu sebagai profesi gue. Enggak kan, pasti gak hidup kan naik turun. betul. Mungkin statistik. Ada gak? Ada, ada kayak misalkan aduh, bahan materi gue lagi gak banyak gitu. Terus, inilah gue calling down dulu deh, maksudnya gak lagi intense gambar di jalan tapi gue mengalihkan dulu kesibukan lain kayak misalnya bikin desain atau gambar cedai. Jadi, emang bukan pahit tapi strategi mengsiasati survival sebagai seniman kayaknya. Bukadang juga ini juga ya? Ya sekarang gini, kayak misalkan lu gambar di jalan ya, idea lu gitu. Lu gambar. Ya lu kan bakar duit. Lu ngapain sih gambar-gambarin tembok orang? Emang lu dibayar? Enggak. Puas doang. Ya, berarti lu buang-buang duit dong. Iya. Tapi biasanya kalau dari karya sendiri, mas, karya-karya kayak apa sih? Media legal ini kalau karya itu apa sih yang biasa diceritain? Topik apa yang biasa diangkat sama media legal? Apa ya? karena kebanyakan yang gue pake adalah teknik stensil mungkin pemilihan figur kali ya yang kemudian itu menjadi bahasa interpretasi gue berkarya gitu. Tentang tema sosial, agraria, kayak gitu. Tapi gue kemas sedemikian rupa melalui bahasa visual yang gue pake anak-anak tetani gitu. Untuk apa ya? Ya cukup. Cukup. Orang oh langsung cepat gitu loh menangkap. Menerima hal itu. Dan menurut lu sendiri di Indonesia udah mas terhadap pandangannya terhadap seni sendiri kayak wet face, stensil, ini menjadi satu karya seni nih udah siap apa belum? Apa masih ada orang yang kayak complaining atau gimana masih kalau dari siap gak siap sih. Kayak sebenarnya apa ya roh publik gitu juga kan pertarungan dimana orang pasti dikomplem. Iya mencari sensasi gitu di ruang terbuka gitu. Dikomplem sih pasti gitu. Ya kembali lagi tadi gue bilang mendialogkan apa yang kita lakuin itu penting banget untuk saling bertukar pikiran mengedukasi gitu. Karena juga orang kan ada yang gak suka dengan apa yang kita lakuin di situ gitu loh. Itu kan juga harus di dialogin gitu loh. Gue rasa kalau misalnya itu terjadi gitu dialog antara si pelaku dan pelakunya si seniman dan publik juga itu pasti akan menerima dengan baik ya? Oh mereka dengan baik. Terus sekarang lu sendiri di Jogion kegiatan apa aja mas? Berkarya. Pasti udah wajib itu kayaknya. Ngurus anak. Berkarya lah karena ya gue gak kerja di mana mak? Maksudnya gak gak pekerja lo full di art. Bergerak mas. Menurut lu gimana kedepannya seni di Indonesia ini kalau buat buat temen-temen juga. Maksudnya ini kan jadi jadi satu consideration. Kalau lo mau full time di seni apalagi lo full time di street art jatuhnya. Iya dong. Maksudnya mostly street art kan. Itu gimana? Susah senengnya? Dan gimana buat anak-anak yang mau menjadi full time tuh apa aja persiapannya? Pertama sabar doa dan konsisten dan kedua ngelakuin. Doa ibu paling penting. Itu terberat itu. Ngelakuin ya? Gak banyak orang memang untuk mampu gitu tapi pasti mampu lah gitu. Butuh persiapan berapa tahun tuh untuk biar bisa sampai settle down kayak? Iya sampai sejauh dia merasakan bahwa proses ini emang dia bisa menuai. Menuai dalam artian oh rupanya apa yang gue lakuin ini diapresiasi oleh orang dan orang bisa nerima kemudian gue dapet income sesuatu dari situ. Berarti kan lo udah melewati fase kesabaran dan konsisten itu tuh. Kalau lo merasa oh iya iya gitu. Kalau misalkan zaman gelap ya udah lewat lah kalau kemarin gue ngambil kerja kerja di kerja kantoran mungkin gak kayak gini nih gitu. Makanya gue ngeliat perkembangan sekarang juga dunia street art oh itu graffiti mural segala macem itu bukan lagi menjadi pilihan istilahnya apa ngisi waktu luang gitu. Gimana itu? namun menjadi satu proses profesi penting bisa jadi profesi menurut gue? Bener soalnya dimana dia pertama melihat lalu mencoba mempelajari nah disitu kan fase dimana dia berproses menginput banyak hal gitu sampai dia bener-bener bisa gitu tau oh bahannya ini oh gue harus harus ngelewati ini nih ngebangun relasinya begini kemudian dia ngelakuin secara konstan itu muncullah tuh kayak oh ternyata gue dapet orderan oh ternyata gue diterima gitu loh untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya berbayar gitu komersial lah komersial lah dari situ kan akhirnya dia wah ini kongsi menarik dan beda gak sih mes kalau gue sendiri ngeliat ya kayak sekarang dari brand-brand dari banyak lah hampir seluruh industrial industri bentuk-bentuk industri ini udah mulai lebih melirik street art dibanding zaman dulu kalau kita tarik balik yang tadi perbedaan dulu sama sekarang kali ya iya hampir semua mungkin gini dulu gini dulu ada satu fenomena menarik ngomongin advertising ya jadi ada satu brand yang menggunakan kawan-kawan sebagai tukang gitu provider oke kan dulu provider belum secanggih sekarang pakai board lampu segala macem dulu kan menggunakan ini sebagai media kampanye jualan dia oke apa ya dulu gak cuman provider kok produk-produk kosmetik oh tapi lebih bentuknya lebih kayak iklan mural kayak apa sih kayak kalau di US tuh kan ada tuh yang dia bikin pokoknya reklama yang hadir di ruang publik tapi mural yang mengerjakan teman-teman gitu sampai karena waktu itu kan cukup sedikit ya street art gitu ya tapi itu kan keditek lah gitu anak anak mana ya Jakarta Selatan Timur Barat Utara Pusat itu keditek lah gitu wah gue tau gitu kan ini kerjaan siapa gue tau nih jadi gampang banget gitu kan terus sampai ya kita pas ketemu gitu suka ngegosipin gitu teman-teman dapat ngejob sana gitu terus sampai pokoknya pokoknya kalau misalnya produk provider ini ngasih budget segini jangan diterima oke sepakat kita gak emang kayak gitu loh oke jadi kita bener-bener ngambil sikap tegas lo jangan mempermainkan kita gitu loh masa lo menilai kita sebagai tukang cat doang gitu oke sepakat gitu tapi kan itu juga gak bisa di apa ya gak bisa di itu kayak unwritten rules lah ya iya jadi gak iya itu jadi emang kita tuh punya sikap urusan bisnis gitu ya terus kemudian perkembangannya akhirnya kan berubah muncul lah banyak ya tadi gue bilang gitu dia mulai apa perkembangan street art graffiti gitu marah gitu semenjak ya kenal ketemu terus mengolah banyak hal tentang referensi-referensi akhirnya banyak gitu pelakunya gitu itu gak bisa diakomodir gitu mereka mengambil komisi segala macam itu juga kita gak bisa iya udah terlalu banyak sekarang udah gak iya sampai hingga sekarang ini menjadi satu apa ya tapi beda dong kalau kalau dibilang kalau dulu itu kan maksudnya lo komisi work itu kalau kalau brand jaman dulu ya mereka cuman mau menggambarkan produk mereka di tembok kalau sekarang mereka mau meng-attach identitas sang seniman di produk mereka iya 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 kayak ditaruh di bajunya atau ditaruh di produknya taruh di botolnya atau di muralnya bukan bukan gambar providernya beli provider ini enggak lebih kayak misalkan apa dengan ada iya kak iya itu dia lebih ada penghormatannya kan jatuhnya di satu sisi ya lagi-lagi sosial media sebagai apa ya tools penting banget ya semua orang tuh bisa menjadi media iya semua orang tuh bisa menjadi selebrasi iya kayak maksudnya kayak dia seniman investasi kayak lo gitu terus menjadi titik sadar ketika apa ya perusahaan atau badan iklan gitu yang dimana butuh tools lagi nih untuk ngomong untuk pelabur mitra gitu kalau ini ini brand udah ditempelin media legal baru kelihatan keren nih brand ya kurang lebihnya seperti itu lah jadi gak bisa berdiri sendiri kayak misalkan lo mau ngiklan misalkan minuman gitu ini minuman gue enak loh kayak gitu itu pasti kan bahasa-bahasa mereka kayak gitu ya kalau tiba-tiba ada kecil target lo kemana ke anak-anak ke lansia atau ke orang mana gitu oh ternyata ada bill motor nih kayaknya gue butuh juga nih karena dia kan masih ngeliat statistik lo siapa sih rekanan siapa sih temen lo siapa sih gitu kan penting juga ya untuk ngebaca si produk gue nih distribusinya sampe mana kayak gitu berarti kolaborator-kolaborator ini berarti dengan kata lain street art something yang menarik di saat ini sekarang ini ya dan untuk jadi pekerjaan pun something yang bisa sesen bisa lebih keren daripada orang kantor kita kita tau lah kawan-kawan kita yang udah berhasil yang berangkat dari situ yang bener-bener tulus untuk menjaga konsistensinya kesabarannya dia yang kemudian menjadi apa ya yang berprofesi sebagai street artif tapi juga harus diingetin mas kayaknya dari dari yang sukses satu berapa yang pupus ya itu maksudnya konsistensi konsistensi penting banget di hal itu ya mas terakhir nih mas kira-kira buat teman-teman yang baru ataupun miman-miman juga yang nontonin video ini kira-kira apa pesen dari media legal mas Isral ini apa ya ya sebenarnya kalau misalkan untuk penting penting ya apa ya teman-teman sebenarnya udah cukup paham sih ya bersiasat dan berstrategi di zaman sekarang ya kayak strategi komunikasi lewat gadget dia udah punya terus gue rasa kalau misalkan dengan yang apa yang gue punya juga dia bisa ngulik lebih dari itu lebih dari yang gue tau gitu jadi yang terpenting adalah sabar gitu kan sabar sabar terus menjaga konsisten untuk untuk sampai lo merasakan bener-bener oh iya bener juga nih kata Isral ini itu ternyata penting juga gak 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 yang sifatnya instan gitu pasti ngelewatin mas apa itu hampir semua seniman kayaknya ngalamin ya iya iya tapi itu lagi emang kalau misalnya ketika menemukan di fase itu ya berarti lo harus ada hal yang lo alihkan sedikit untuk membangun kekuatan lebih besar lagi jadi bisa juga dengan gak langsung full time disitu dan juga jangan juga bunuh diri banding setir ke yang lain karena itu kan memang tahapannya seperti itu fasenya begitu wow berat menarik banget thank you banget mas Isral gila ini sesuatu yang banyak banget ilmu-ilmu penting disini thank you banget sekali lagi mas Isral sama Billy dan juga jangan lupa temen-temen lo bisa komen lo bisa subscribe juga lo share lo bisa kasih tau mana aja part yang menarik juga lo bisa komen di bawah bareng gue sama mas Isral sampai ketemu next one selamat menikmati